Sebuah makam kuno yang diduga adalah makam seorang tumenggung era kerajaan di wilayah bangsal Mojokerto ramai dikunjungi pengunjung di hari-hari tertentu. Makam ini diperkirakan adalah makam tumenggung Prawiro Senokono beliau ini adalah tertua yang menempati area makam di tempat ini. Konon di tempat ini sering sekali didatangi para pejabat baik dari Mojokerto sendiri maupun dari luar Mojokerto. Menurut informasi salah seorang pengunjung bahwa di tempat ini banyak sekali yang sukses cari jabatan, usaha dan lain-lain beriku keterangan dari salah seorang pengunjung yang berada di tempat ini. sewaktu berada di tempat ini, sejarahnya sepertinya masalah yang sebuah keambang, mungkin itu meriki rata-rata itu tiang-tiangnya ada yang bagus maka ada yang sejujurnya itu ini adalah ahli kufan dari mbak kuali penajaran ini adalah rakan untuk mbak kuali prawira setiap minggu ini ngaji kalau mbak prawira setia sendiri ini apa pak? ini statusnya tidak mungkin dari anak tuju mungkin dari saudara atau apa pokoknya kerapat kumpul semua di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam budaya kali ini kita akan mengunjungi sebuah area pemakaman yang konon makam ini adalah makam seorang tumenggung kerajaan Majapahit yang bernama tumenggung rawiro seno di tempat ini masih terlihat sangat sakral sekali di balik rambuan tumbuhan rambunan tumbuhan yang begitu hijau area suasana di sini ini auramekisnya sangat kental sekali teman-teman rayu bah rayu ya ketika kami mengambil gambar di tempat ini teman-teman ya banyak sekali gangguan-gangguan terutama di pintu masuk tadi kita melihat ulat ya ulat yang besar aneh ya ulat-ulat yang berbulu namun besar ya kita biarkan saja karena mungkin mereka menyambut kedatangan kami ya dan inilah di depan pintu rasu pemakaman tumenggung perawiro seno dan di depan tempat ini kita lihat ini atas beberapa buah batu-batuan kuno dan beberapa pecahan pembikar ya di depan makam perawiro seno jadi saya yakin dulu ada sebuah bangunan di sini ya bangunan ke tumenggungan ya dan ini kita lihat ada ralif-ralif dari batu merah ya batu merah ya yang masih terlihat sangat keren sekali kurang-kurangnya ya dan ini adalah pintu masuk makam tumenggung perawiro seno ya konon di sini banyak sekali orang yang melakukan kelihatan spiritual Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam budaya kali ini kita menelusuri sebuah makam yaitu makang tumenggung perawiro seno konon beliau ini adalah seorang tumenggung yang menjabat di sebuah kerajaan ya di era peradaban nusantara mungkin zaman macapahit atau sebelumnya yang jelas beliau ini adalah seorang tumenggung di tempat ini terdapat sebuah bunuhan edil ya yang konon dulu sering dibuat rapat oleh bawaan bawahnya dipati termasuk atasannya siapakah sejarah daripada Mbah Prawiro seno atau tumenggung Prawiro seno kita akan telusuri lebih selanjut untuk agar tahu sejarah daripada Mbah tumenggung Prawiro seno yuk Assalamualaikum salam Mbah saya kita lihat bangunan ini teman-temannya nampak begitu indah karena dibawah pohon yang begitu besar dan rindang dengan bangunan yang begitu bersih ya rahayu Mbah ya inilah pemakam daripada seorang tumenggung kerajaan yang berada di area tempat ini yang disakralkan teman-teman ya konon di hari-hari tertentu musuhnya Jumat Riwon banyak sekali tamu ya para pejabat yang datang di tempat ini tidak hanya para pejabat masyarakat biasa pun juga banyak yang ada di tempat ini teman-temannya meminta berkah untuk dagangan untuk penglarisan atau yang lain-lain namun yang sering dijumpai di tempat ini adalah seorang pejabat ya yang sukses kita lihat ini teman-teman ya memang di tempat ini ya aura magisnya sangat kental sekali teman-temannya jadi kalau datang di tempat ini usahakan sesuai dengan aturan yang berlaku di tempat ini agar tidak terjadi sesuatu yang diinginkan ya karena jika kita melanggar aturan-aturan itu penanggung jawab tempat ini tidak bertanggung jawab dan inilah makam Tumunggung Aryo Rawi Roseno ya kita lihat aroma dupa yang sangat menyengat ya masih hidup kemungkinan malam tadi mas banyak sekali orang-orang yang berdatang untuk melakukan kegiatan spiritual ya kita lihat itu dupa yang masih menyala teman-temannya ya dengan batu nisan yang terbungkus kain putih sehingga kuat sekali ya disini aroma magisnya teman-teman ya kita lihat kita akan mencoba melakukan kegiatan doa ya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa mendoakan luhur yang berada disini ya dengan doa-doa sesuai dengan agama yang kita anut ya pohon ini sangat besar sekali teman-teman ya yang terlilit kain putih ya artinya pohon ini sudah disaklalkan ya tempat dengan oleh masyarakat ya subhanallah kita lihat ini teman-teman keindahan daripada bangunan ini ya sehingga membuat kita kerasan untuk berlama-lama di tempat ini ya selain kegiatan spiritual kita juga berwisata berwisata religi ya teman-teman di dalamnya kita lihat ini ada sekitar tiga empat makam ya empat makam dan tepat di depan saya berdoa itu adalah tempat untuk melakukan kepanjutan doa ya namun kelihatannya yang makam daripada Tumunggung Prawiro Seno itu yang di atas sini ya nah di tempat di depan kita ini inilah makam daripada Tumunggung Prawiro Seno mungkin di kanan kiri daripada makam ini adalah pengikut-pengikut daripada Tumunggung Prawiro Seno teman-temannya kita akan mencoba terus menggali informasi tentang setelah keberadaan Tumunggung Prawiro Seno yang berada di kakak ini teman-temannya makna di Kabupaten di Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ya ya kita akan bertanya kepada Pak Purwanto yang tulang di sini ya Assalamualaikum Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kalau penasaran kali namanya Mbah Prawiro Seno yang bertemu di sini ini itu sebenarnya sih Mbah Prawiro Seno ini kita memiliki ini itu sekawan ini Mbah Prawiro Seno ini Mbah Prawiro Seno ini Mbah Prawiro Seno ini Mbah Wali Penataran ini sebelah Imur Waung ini Mbah setunggal Mbah Prawiro Seno yang dibangun ini 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 Mbak Prawira Setia sendiri apa Pak? Mbak Prawira Setia ini apa Pak? Mungkin dari anak cucu mungkin Dari saudara atau apa Kerapat Kumpul semua disini Nanti kalau yang cetelnya Mbak Prawira Setia ini Tapi perkiraan ini di daerah kerajaan Majapahit Dan punggung Mataram baru Atau dibawa Mataram baru Ini kalau dari sejarah Kungsian dari Mataram Bukan dari Mataram baru Udah Mataram baru kali ini Mataram yang lama Masih ada keturunan Kian Kanta Masih ada keturunan Kian Kanta Oh ok Gimana lagi sama kali ini? Mas Turwanto Gimana sama pak? Terima kasih telah menonton